Nikita Mirzani ikut mengomentari insiden yang diduga Ketua DPR Puan Maharani mematikan mikrofon anggota fraksi Partai Demokrat saat rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja. Bintang filler komik ek itu mempertanyakan alasan Puan melakukan hal tersebut, sebab menurutnya apa yang dilakukan Ketua DPR itu dinilai mencederai demokrasi. Kenapa Ibu Puan Maharani matiin mikrofonnya? Kurang fair ketika orang sedang menyuarakan suaranya tapi tidak didengar. Tapi tidak bisa didengar, tulis Nikita Mirzani di Instasory, Rabu, 7 Oktober 2020. Nikita Mirzani lantas memberikan sindiran pedas dengan mengingatkan Puan Maharani soal Pancasila. Negara ini dibangun atas dasar Pancasila, masih ingat gak Pancasila dari 1 sampai ke 5, kata Ibu Tidak Anak itu. Tidak hanya sekedar mengingatkan, Nikita Mirzani juga mengatakan jika Puan Maharani melupakan Pancasila, Ia akan menyodorkan seseorang, jangan sampai aku datanglah Tante Lala ke DPR nanti, ujarnya. Sebagai informasi, Tante Lala adalah sosok ibu yang memberi yang beberapalah waktu lalu viral di media sosial. Ia memperlihatkan ekspresi geram saat sang putra yang diajarkan Pancasila tidak bisa menyebutkan dengan lengkap 5 sila tersebut. Lebih lanjut di postingan instastory lain, Nikita Mirzani menunjukkan video Puan Maharani yang tampak menekan tombol untuk mematikan mikrofon anggota fraksi Partai Demokrat sambil melingkari tangan putri dari mantan presiden Indonesia itu. Nikita Mirzani menuliskan, Ibu Puan ini lho, suka jahil aja jarinya. Kejadian mematikan mikrofon ini terjadi pada Senin 5 Oktober 2020, hanya saja potongan video tersebut baru viral sehari setelahnya. Dalam potongan video, anggota fraksi Partai Demokrat menyatakan pandangannya terhadap RUU Cipta Kerja yang diprotes masyarakat. Dia menilai RUU tersebut mengkerdilkan hak-hak buruh dan hanya menguntungkan pengusaha serta pemilik modal. Namun saat opini itu sedang dilontarkan, Puan Maharani tiba-tiba saja mematikan mikrofonnya. Wakil Ketua DPR, Aziz Samsuddin yang duduk di samping Puan memberikan pembelaan. Ia mengatakan keputusan itu dilakukan karena ingin memberikan ruang kepada fraksi dari partai lain untuk berbicara. Kejadian tersebut akhirnya membuat fraksi Partai Demokrat yang menghadiri rapat pengusahaan RUU Cipta Kerja memilih walk-out.